Pemirsa pemerintah telah menetapkan larangan ekspor biji nikel sejak 1 Januari 2020 dengan menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 11 tahun 2019. Hal ini penting sebagai bagian dari pengembangan hilirisasi nikel dalam negeri. Segala upaya sudah dilakukan untuk mendapatkan nilai tambah dan tidak mengandalkan asing. Namun dengan adanya larangan ekspor nikel dan Indonesia kalah dalam sengketa melawan Uni Eropa di WTO. Apa yang harus dilakukan? Untuk mengetahuinya kita tersambung dengan Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal Damuri. Pak Yose selamat siang. Selamat siang Mas Leo. Pak Yose kebijakan melarang ekspor nikel mentah sudah diputus oleh WTO sebagai pelanggaran. Karena kita digugat Uni Eropa dan pemerintah Indonesia berkeputusan untuk banding. Kalau membaca literatur ternyata banding ini disebut-sebut butuh waktu 10 sampai 15 tahun. Mungkin salah satunya juga karena ada kekosongan hakim di dispute body, settlement body. Pertanyaannya Pak Yose Rizal kalau Anda lihat sebetulnya larangan ekspor nikel mentah ini apakah memang sudah tepat? Benar-benar akan segera menguntungkan Indonesia seperti yang diklaim pemerintah saat ini? Atau seperti apa Pak? Ya kalau kita bicara tentang larangan-larangan di dalam perdagangan internasional ya kita mungkin bisa melihat dari dua sisi. Yang pertama adalah sisi apakah itu memenuhi rules yang ada, aturan main yang ada di dalam perdagangan internasional atau tidak. Seperti kita ketahui kita punya WTO dan Indonesia adalah member dari WTO ini. Oleh karena itu harus comply ke sana. Karena kalau tidak kita tentunya akan bisa dibalas oleh pihak lain yang merasa dirugikan oleh kita. Nah itu satu hal. Kemudian satu hal yang lainnya adalah kerentunya lebih kepada kita melihat diri kita sendiri. Kita melihat bahwa apakah ini memang akan memberikan keuntungan kepada Indonesia, perekonomian Indonesia atau tidak. Dan apakah keuntungan tadi memang bisa diraih atau tidak. Nah khusus untuk yang nikel ini mungkin kita sudah tahu bahwa kita di WTO kita kalah, Indonesia kalah. Sehingga akan ada konsekuensi-konsekuensinya. Walaupun kemudian kita banding jadi ada waktu nih beberapa tahun misalnya sampai mendapatkan ketetapan yang tepat. Tetapi kalau bandingnya ini kemudian kita kalah, kita akan mendapatkan konsekuensi. Misalnya membayar kompensasi atau mendapatkan semacam pembalasan ya, retaliasi. Nah yang satu lagi dari sisi Indonesia sendiri, kita harus lihat. Apakah memang minat kita atau ambisi kita untuk meningkatkan nilai tambah ini memang benar-benar meningkatkan nilai tambah atau tidak. Kadang-kadang kita suka terperangkap pada pemikiran bahwa meningkatnya harga barang yang kita jual, itu artinya kita sudah mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi. Padahal nilai tambah itu seperti kita ketahui, bukan hanya ada di dalam harga barangnya, tetapi juga ada di dalam biaya yang harus dikeluarkan. Jadi ada unsur biaya yang kadang-kadang kita lupa. Contohnya seperti ini, pemerintah berkali-kali memperlihatkan bahwa karena adanya kebijakan ini, kemudian ada peningkatan ekspor produk besi, terutama ferro-alloys yang cukup tinggi. Dan memang kita lihat bahwa sejak tahun 2019 itu sudah ada peningkatan yang cukup tinggi, hampir 200 persen terhadap yang namanya ferro-alloys. Di sini ekspornya meningkat 200 persen. Tetapi kita juga lihat bahwa peningkatan tersebut itu juga ada konsekuensinya, ada biayanya. Biayanya pertama adalah biji nikel yang tadinya kita ekspor itu tidak lagi bisa diekspor sekarang ini. Harus dijual di dalam negeri yang tentunya tidak menambah devisa, yang pertama. Yang kedua, harganya juga jauh di bawah dari harga yang internasional. Pada saat ini harga jual di dalam negeri itu dipatok sekitar 50 dolar. Padahal di harga internasionalnya sudah mencapai sekitar 100 dolar untuk biji besi. Artinya kita mensubsidi nih sebenarnya. Produsen-produsen ferro-alloys ini disubsidi, kemudian kita kehilangan juga devisa yang dari 50 dolar itu tadi. Yang lainnya, biayanya itu juga bisa kita lihat dari import kita. Yang namanya nikel-alloys itu bukan hanya datangnya dari nikel saja. Nikel itu hanya sekitar 30%. Sebagian besar yang lainnya adalah alloy dari besi. Campuran. Campuran dari besi, campuran dari aluminium, dan lain-lainnya. Oke. Yang padahal besi di kita itu nggak ada. Sangat sedikit sekali ya, reserve yang kita punyai. Oleh karena itu import biji besi, itu juga terlihat meningkat. Jadi di satu sisi ada peningkatan ekspor memang, lebih besar. Tetapi ada kita yang ada kehilangan yang di tempat-tempat lain. Bahkan juga import yang meningkat di tempat yang lainnya. Nah ini nggak dikasih tahu oleh pemerintah tuh. Hanya disorot peningkatannya saja. Pak Yose, ini kan semangatnya adalah supaya kita berdaulat di negeri sendiri ya. Dan itu kan diusahakan untuk bahan mentah. Ya memang kita unggul di negara-negara lain tidak ada. Kita olah sendiri di tempat ini. Tapi kalau melihat perhitungan ekonomi yang tadi sudah Anda jelaskan, apakah memang pemerintah tidak mengerti hal ini Pak? Saya rasa mungkin pemerintah sudah paham. Dan bagaimana kemudian memastikan bahwa apa yang dilakukan Indonesia ini benar-benar yang tadi. Tidak memunculkan retaliasi partner-partner kita atau pengucilan bahkan. Dan kita tetap bisa berdaulat di negeri sendiri. Apa yang bisa kita lakukan Pak Yose? Ya kalau dibilang apakah, ditanyakan apakah pemerintah sudah paham atau belum. Saya pikir memang sudah paham ya. Tetapi seperti tadi saya katakan bahwa kita sering sekali lupa bahwa yang namanya value added, nilai tambah, itu ada sisi cost, ada biaya. Dan sering sekali kita hanya terpaku pada sisi revenue-nya. Padahal nilai tambah itu adalah net revenue dikurangi dengan biaya. Nah ini yang sering sekali mungkin paradigma-nya memang masih seperti itu. Masih obsesinya adalah nilai tambah tadi yang hanya dilihat pada dari sisi revenue-nya. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana caranya tentunya kita tentu harus bisa juga meningkatkan nilai tambah ini. Cuma pertama harus mengikuti rules of the game yang ada, aturan main yang ada. Dan ya janganlah kita, kalau memang, kalaupun memang kita melanggar rules of the game tadi, jangan malah kita berkoar-koar. Kita seakan-akan menantang gitu loh. Kita seakan-akan malah membenarkan bahwa kita memang melanggar aturan main tadi. Ya harus bermain cantik lah gitu ya. Kalau begitu Pak, singkat saja Pak Yose, ini kan sudah ada rencana juga untuk melarang juga ekspor bauksit. Di tengah kondisi ekspor nikel yang belum benar-benar clean bahwa kita bisa melarang itu, Anda lihat ini cukup bijak tidak dilakukan pemerintah? Ya kalau itu tadi, dari dua sisi, dari sisi aturan main, ini pasti akan tidak sesuai dengan aturan main. Dan yang lebih penting lagi, apakah ini memang menguntungkan bagi perekonomian Indonesia atau tidak? Mungkin ada cara yang lain. Yang cara yang lain yang lebih tidak instan memang, tidak langsung kelihatan hasilnya dalam beberapa tahun, tetapi ini menjadi lebih sustainability dan itu banyak sekali. Jadi mudah-mudahan hal-hal seperti itu, pelarangan-pelarangan seperti ini yang sifatnya instan tadi, itu akan dikurangi di kemudian hari. Baik, kita berharap diskusi kita ini juga berguna untuk diperhatikan oleh pemerintah. Untuk saat ini terima kasih Direktur Esekutif CSIS, Yose Rizal Damuri. Terima kasih. Yose, selamat siang. Ya, terima kasih.